Yo, welcome back! Kembali lagi di Sildion Channel Oke teman-teman, di video kali ini gue bakal bahas update maintenance tanggal 9 Februari 2022 teman-teman Oke, gue gak bakal terlalu lama untuk opening Karena gue bakal coba untuk buat video ini sesingkat mungkin Dan gue harap teman-teman bisa mengerti apa yang gue maksud dari update yang sekarang dan juga event yang sekarang teman-teman ya Oke, kita langsung lanjut aja ke website-nya teman-teman Disini sudah terlihat jelas banget Still online update, ini update ya bukan event Ini update, jadi ada namanya Sagi Hard Mode Sagi Hard Mode itu baru sampai lantai 3 Nah disini hari ini waktu tanggal 9 ini setelah maintenance GM-nya langsung update Denginya langsung ke lantai 4 dan lantai 5 juga teman-teman Nah disini gue bakal bahas sedikit Jadi sekarang udah ada lantai 4 dan lantai 5 Sagi Hard Mode Tapi sebelum itu maafin ya teman-teman, suara gue agak bengek nih Gue harap teman-teman gak terganggu dengan suaranya ya Oke, ini beberapa hal yang kita perlu perhatikan untuk update yang sekarang Itu ada new dungeon Nah dungeon-nya udah pasti 4 dan 5 Sagi Hard Mode ya guys ya Abis itu ada new system Sistem ini juga adalah update bukan event ya Jadi sistem ini update Ada skill ability gems Nanti kita bakal bikinin konten yang berbeda untuk skill ability gems ini Karena penjelasannya bakal terlalu panjang juga Jadi gue bakal bikin khusus untuk skill ability gems Apa itu, terus gimana caranya dan lain-lain Nanti kita bakal bahas juga dulu di live streaming Abis itu gue bakal bikinin khusus konten untuk skill gems-nya Jadi teman-teman yang sekarang wajib tau aja Ada yang namanya skill ability gems Itu new update juga Oke Abis itu ada celebration buff Celebration buff Ini XP boost guys XP boost 300% Dan drop 150% Lebih banyak daripada yang sebelumnya Jadi ini jangan disiasiakan Dan ini adalah 2 buff will be applied during the event period Ini eventnya double XP double dropnya itu Selama event ini berlangsung Teman-teman kita lihat apa aja Oke disini ada item juga Ya item level 200 langsung 251 dan 61 ini Untuk item mall ya teman-temannya Ini item mall juga disini kalian bisa lihat Oke Segitu ini untuk yang di depan Beneran semua ini udah mewakili Apa aja yang ada di update kali ini Tapi gue bakal move ke event Dan juga penjelasan lebih Sedikit lebih lengkap dari yang ini ya teman-teman ya Oke pertama kita bakal masuk ke Login event Jadi di event yang sekarang Karena kita masuk di bulan Februari Itu kita masuk ke bulan Apa namanya Hari Raya Hari Raya sih Hari Valentine lah Orang-orang bilang Bukan Hari Raya kan ya Hari-hari Valentine gitu ya Buat teman-teman ya Jadi tanggal 14 Februari Hari Valentine Buat teman-teman yang punya pacar Kalau enggak kita main seal aja gitu ya Di sini Itu ada event insomnia 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 itu berarti Enggak tidur-tidur Jadi Teman-teman ini adalah event login ya Bukan login setiap hari Tapi kalian Dihitung dari seberapa lama Durasi kalian login selama event period Oke ini mulai dari tanggal 8 Februari Tanggal 9 artinya di kita Sampai tanggal 10 di bulan Maret Teman-teman Berarti ini eventnya 1 bulan Itu kalian bisa nyelesaikan 250 jam login total ID kalian Selama 1 bulan Itu 250 jam Kalian bakal dapetin semua adiah ini Ini bagus banget guys Ada STB2 Ada GX Potion juga Itu cakep Cakep banget ya guys ya Oke teman-teman lanjut Kita baca disini Price will be sent during the maintenance Setelah di maintenance Bakal dibagiin Abis itu Price are just for one server only The first character to login Hati-hati Kalau kalian punya di duran Kalian login yang di duran dulu Kalau kalian punya yang di harus Kalian login di harus dulu Karena price-nya itu bakal dikirim ke first character loginnya dimana Durang atau harus Oke Cash bank dan mailbox Abis itu kumulatif Semuanya bisa didapat Dummy account will not be considered to this event Hati-hati buat teman-teman yang punya banyak akun This event is available until tanggal 9 Before maintenance Alright Jadi ini insomnia Kalian wajib online Jumlah total online 250 jam selama seminggu Eh selama seminggu Selama sebulan Sorry ya Selama sebulan itu 250 jam Nah di bawahnya itu ada event login Nah ini baru kalian perlu login doang Ya Nggak kayak waktu itu Nggak yang sebelumnya tadi di atas Itu kalian harus stay login Terus login sampai segitu Tapi bisa dipotong-potong Tapi totalnya jumlahnya segitu Nah yang ini kalian cuma cukup login aja Kalian udah dapat langsung itemnya guys Disini kalian bisa lihat dari tanggal sekarang Bisa dilihat sendiri Terus berlanjut Apa hadiah yang bisa kalian dapat Seandainya kalian tengah 15 nggak login Tengah 16 login Kalian nggak bakal dapetin markup ini Kalian bakal di skip yang ini Langsung bakal dapetin yang kostum ini gitu teman-teman ya Jadi nggak perlu follow semua Tapi Ketika kalian follow Di hari ke 10 Ketika kalian follow Dari total jumlah login disini Kalau kalian bisa login selama 10 hari Itu bakal dapetin hadiah tambahannya Yaitu auto hunting potion GX 5 5 pinces guys Gila sih Abis itu 15 hari kalian bisa dapetin Gear grow box normal Abis itu 20 hari Kalian bisa dapetin Blast diamond Dan rush trade coupon normal Ya Grow box normal ini 100 pinces kayaknya Kalau nggak salah rootnya Oke Eventnya sudah mulai hari ini Sampai tanggal 10 Maret Di maintenance berikutnya Oke Sama seperti yang di atas Kalian perlu login Di atas level 20 bisa Tapi kalian punya karakter minimal 20 ya Minimal 20 di atasnya itu udah bisa Oke teman-teman Jadi untuk event login Gue harap cukup jelas Nanti kalau kalian tidak jelas Bisa ditanyain lagi Waktu gue live streaming Teman-teman ya Terus di sampingnya itu adalah Sagit Tower Oke kita lihat Sagit Tower yang tadi Disini gue bakal bahas sekilas aja Nanti di live streaming Kita bakal bahas lebih banyak lagi Untuk event-eventnya Oke ini update-update nya Dilihat dari sini We bring you update to We know you have been requesting For last month Oke You can access the fourth floor From this portal If you complete the third floor before Jadi at least kayaknya teman-teman Harus selesain lantai 3 dulu Baru akan ada portal seperti ini Nah gue nggak tau Apakah penyelesaiannya Cuman perlu sekali doang Yang penting pernah ke lantai 3 lah Gitu dulu Baru bisa ada portal ini Atau Memang Setiap run Harus selesai lantai 3 dulu Baru bakal ada portal ini Kita nggak tau Kita cek Oke disini Mungkin Nggak perlu kita bahas Terlalu banyak Karena ini adalah Cuman Apa namanya Cara kita naik Kayak gitu ya Teka-tekinya lah Dan lain-lain Kita nggak usah bahas Terlalu banyak Guys ya Oke Ini sistem ability Ini beberapa yang kalian tau Ini disini ada skill ability yang baru Itu optionnya Bakal ada 3 Ya disini You can put You can open slot And equip your skill and game here Oke settingnya disini Abis itu compose nya disini Oke disini nanti kita bakal bahas Lebih lanjut Di next Pembahasan ya teman-teman Jadi untuk update dan skill Update skill Update gums Abis itu Bukan update skill ya Update skill gums gitu ya Abis itu Update lantai Floor Abis itu Dari Sagi Tower Yang 4 dan 5 Abis itu Apa namanya Double Double XP Double Drop Mungkin itu aja Untuk event yang sekarang Oke lah Oh ya satu lagi Ada Apa namanya Update Grabit Teman-teman Gue nyaris lupa Update Grabit Mana ya dia Grabit update Alright Grabit update Kita bisa lihat disini Ini kostumnya cakep Bet ya Grabitnya update Itemnya seperti ini Mungkin kita langsung Check Grabitnya aja Biar lebih gampang Update Grabit Hadiahnya juga lumayan Jackpot yang sekarang Ada plus 12 Refirement ticket Cakep bet guys Abis itu RRB RRG Real Rascal Rabbit Glove Dan lain-lain Kalian bisa lihat Ini juga update Teman-teman Oke Jadi Apa namanya Kesimpulan kita Hari ini Kita udah bahas Beberapa event Jadi Ada Sagi Tower Lantai 4 Dan lantai 5 Abis itu ada Skill Ability Games Yang baru Yang seperti kita udah bahas Sebelumnya Itu udah update Di Pertanggal Pertanggal Sembilan Rabu Tenggal Sembilan Rabu Februari Februari Jadi udah update Terus disini juga Ada Double XP Double Drop Nah Double XP Double Drop itu Selama Eventnya Berlangsung Selama eventnya Berlangsung Berarti Eventnya berlangsung Sebulan Buset Berarti Kalau gue gak salah Nanti itu Eventnya Periodnya Kalau jadi Sebulan Apakah Kita cek dulu ya Lebih baiknya Kita cek dulu Disini Gue bisa lihat Login event Udah Ini udah Apalagi Sebulan sih Harusnya sih Maintenance Notice Valentine Stay Oke Oke Mungkin itu aja Kayaknya Sebulan Untuk eventnya Karena tidak ada Penjelasan yang lebih lanjut Juga dari GM Oh ini Tidak ada penjelasan Lebih lanjut Untuk eventnya Dia bilang Cuman Selama Periode Event Gitu doang Gitu doang Gitu doang guys Disini Jadi Kita nanti Bakal tanya Lebih lanjut Untuk kejelasannya Entah Dia bakal Menjadi Suatu bulan Sama Kayak event Valentine Atau enggak Kalau soalnya Sama kayak event Valentine Gila Gila sih guys Ini bisa Gila-gilaan Untuk Harga Barang Dan lain-lain Mungkin semua Udah bakal Level 300 Ya gitu ya Oke teman-teman Gak usah lama-lama Jadi Gue bakal Bahas Segitu aja Dulu Untuk teman-teman Kayak udah Semuanya Udah semuanya Event Valentine Udah Double drop Udah Abis itu Update Skill Games Udah masuk Abis itu Sagit Tower Lantai 465 Udah masuk Oke Gue harap Teman-teman Udah cukup Ngerti Dengan pembahasan Yang segitu Dulu Nanti Untuk Games Karena Pembahasannya Akan panjang Lebar Juga Jadi Gue bakal bikin Konten Khusus Untuk Games Yang Sistem Games Yang baru Ini Oke Gue harap Teman-teman Udah mengerti Segitu Jadi Untuk Video Kali ini Segini Dulu Jangan lupa Di like Videonya Share Jangan lupa Subscribe Channel Join Membership Join Discord Link Gue taruh Di Deskripsi And Thank you Teman-teman Yang udah Nonton Thanks For Dan For Wightings I Will See You In The Next Video